Intro Ratusan karyawan PTPN3 menanam kembali pohon sawit di areal Afdeling 4, Kebun Bangun, Gelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar pada Selasa 21 Juni 2022 pagi. Penanaman pohon sawit dilakukan di lahan hak guna usaha atau HGU PTPN3, Kebun Bangun seluas 91 hektare, yang saat ini digarap oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Tani Sejahtera Indonesia atau FUTASI. Dalam pelaksanaan penanaman kembali pohon kelapa sawit ini, turut diwarnai aksi protes dari warga yang menempati lahan HGU PTPN3. Ratusan personel kepolisian Polres Pematang Siantar yang dipimpin oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando turun secara langsung untuk mencegah konflik warga dengan pihak PTPN3. Kewajiban saya selaku Kapolres Pematang Siantar ya tetap hadir disini memantau ya mengamankan sehingga antara PTPN3 dengan masyarakat ya ini kan masih ada sengketa ya istilahnya gitu ya kita menjaga jangan sampai terjadi bentuk. Kita tidak ada memihak PTPN3 tidak ada, kita pun juga tidak memihak kepada masyarakat. Intinya kita hadir disini untuk memastikan jangan sampai terjadi permasalahan atau pisruh atau bentuk antara masyarakat juga dengan pihak PTPN3. Sementara itu asisten personalia kebun APK PTPN3 kebun bangun Doni Manuro menjelaskan kegiatan ini merupakan amanat dari pimpinan pusat untuk menanami kembali lahan kosong yang luasnya sekitar 66 hektare yang akan ditanami dari luas totalnya 91 hektare. Sisanya sebanyak 25 hektare diperuntukkan untuk ring road. Untuk itu pihaknya berupaya agar lahan HGU dapat sepenuhnya dikuasai PTPN3 kebun bangun yang saat ini digarap sekolombok masyarakat. Dirinya meminta apara penegah hukum untuk menindak tegas siapapun yang melakukan pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik PTPN3. PTPN3 kebun bangun khususnya pada hari ini melaksanakan kegiatan penanaman kelapa sawit. Di areal HGU nomor 1 kota Pematang Siantar yang berstatus masih aktif. Kami tegaskan masih aktif. Tentunya ketika kita melakukan penanaman ini kita dasarnya adalah alas hak kita sah. Sehingga kita berhak untuk menanam di areal kita. Apabila ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit yang kita sudah tanam, tentunya kami akan melakukan upaya hukum. Kami meminta aparat hukum akan menambah penyakit tegas terhadap hal tersebut. Dirinya mengapresiasi pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yang hadir dalam pengamanan penanaman kembali lahan kosong di lahan HGU milik PTPN3. Dari Pematang Siantar, Hardinasi Mare-Mare melaporkan. Terima kasih.